Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka HH channel kali ini kita masih berada di kota Dumai Riau ya guys jadi kita mau berkunjung ke Dumai Islamic Center yang berada di pusat kota Dumai ini yang berada di jalan Subrantas ya atau dekat dari jalan Sudirman nah Dumai Islamic Center ini baru dibangun ya guys dan bakalan menjadi ikonnya kota Dumai ya karena dibangun sangat mirip sekali dengan Masjid Nabawi di Madinah nah jadi kita penasaran guys seperti apa keindahan Dumai Islamic Center ini jadi kita mau lihat-lihat ke dalam ya guys kalian menunggu waktu sholat ya nah jadi ini dia guys kita masuk ke parkirannya dulu ya nah memang Dumai Islamic Center ini belum selesai sepenuhnya ya guys tapi sudah di soft opening dari pertengahan bulan Maret 2023 lalu jadi udah bisa dipakai untuk beribadah ya guys nah disini kita mau parkir dulu ya nah jadi Dumai Islamic Center ini dibangun di atas lahan seluas 4 hektare dengan ukuran masjidnya itu 30x30 nah bisa dilihat sendiri dari desainnya ini konon katanya itu memiliki kemiripan dengan Masjid Nabawi yang berada di Madinah nah bisa kita lihat dari kubah-kubahnya dari menaranya nah itu memang mirip sekali dengan Masjid Nabawi ya teman-teman nah ini juga ada payung raksasanya ini ya juga dibikin mirip dengan yang ada di Masjid Nabawi di Madinah sepertinya ini payung-payungnya ini nanti bakalan ditambah sepertinya ya karena kalau lebih banyak itu sepertinya lebih cantik ya kan nah bisa kita lihat dari menaranya juga guys desainnya itu memang mewah sekali ya detailnya itu memang mirip dengan Masjid Nabawi nah jadi di Dumai Islamic Center ini itu berada di depannya atau di seberangnya Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai atau berada di Jalan Subrantas ya jadi memiliki areal yang cukup luas ya teman-teman untuk tempat parkirnya pun luas ya nah di ujung sana itu adalah gas house ya tersedia 18 kamar gas house nah nanti juga bakalan ada bakalan dibangun aula juga ya teman-teman ya jadi Dumai Islamic Center ini terdiri dari dua lantai seperti yang bisa kita lihat itu ada tangganya ya teman-teman coba kita lihat sampai ke dalam ya seperti apa sih keindahannya katanya Dumai pembangunannya ini memilih bahan-bahan yang berkualitas ya teman-teman mulai dari marmor ukirannya coba kita lihat ya ini dari terasnya teman-teman ya oke nah ini tampilan dari depannya teman-teman ya itu pintunya terdapat kaligrafi yang indah sekali tidak mampu berkata-kata pokoknya teman-teman ya nah ini tempat duduk pria ya teman-teman bisa dilihat mewahnya seperti apa ya nah ini dia ukiran-ukiran di tangganya juga terlihat mewah sekali teman-teman nah ini pintunya ada kaligrafi penuh dipenuhi kaligrafi ya dan terlihat kemewahannya ya teman-teman ya memang suasananya disini itu berbeda ya teman-teman karena sebelumnya areal ini juga merupakan masjid tapi sekarang setelah dibangun jadi Dumai Islamic Center ini jadinya lebih terkesan mewah elegan dan jadinya lebih hidup ya teman-teman karena nantinya Dumai Islamic Center ini bakalan jadi pusat pendidikan pusat dakwah dan pastinya juga untuk menarik wisatawan ke kota Dumai ya teman-teman terutama ini bagian toiletnya ya teman-teman atau tempat duduknya coba kita lihat ke dalam wow desainnya luar biasa guys cantik banget gak kalah dari hotel bintang 5 ya dari marmer lantainya dindingnya wow wow luar biasa sekali ya teman-teman ya nah ini juga terdapat ruangan menyusu ya teman-teman nah jadi fasilitasnya itu memang lengkap ya dilengkapi juga dengan lampu-lampu hias yang indah banget nah ini dari bagian wastafel ruangan wastafelnya aja teman-teman itu terdapat banyak ya wastafelnya jadi ini tempat duduk wanita itu lahannya cukup luas ya bahkan sangat luas menurut saya ya jadi ini bagian wastafel sekarang kita masuk ke tempat duduknya nah jadi tempat duduknya ini disediakan tempat untuk para jemaah duduk bisa beruduk sambil duduk ya nah jadi ini membuat lebih nyaman ya teman-teman nah ini bisa terlihat desainnya mewah banget wow luar biasa dan itu juga lampunya juga banyak ya jadi jauh dari kesan menyeramkan ya teman-teman malah ini sangat indah sekali nah ini di bagian kacanya juga kaca besar-besar dihiasi dengan ada lampu-lampunya juga ya walaupun pilihan marmernya itu warnanya gelap tapi terlihat terang dan mewah ya sekarang kita coba masuk sampai ke ujung ya ini di tempat duduk perempuannya nah jadi di ujung ini adalah toiletnya ya teman-teman ini bagian toiletnya nah disini juga nah ini dari bagian samping ya itu ada terlihat tangga di samping ya sekarang kita masuk ke bagian dalam ini dari tempat sholat laki-laki wow itu yang merah itu kita gak tau persis ya teman-teman apakah itu marmer atau apa itu ya yang penting terlihat indah sekali ya teman-teman terlihat ada cahaya-cahaya timbul dari dalamnya wow luar biasa kita lihat ke langit-langitnya juga ya itu terdapat sepertinya itu kaligrafi asma ulhusna ya teman-teman ya nah indah sekali ini juga dari tempat sholat perempuan lampu-lampu hiasnya ukiran-ukirannya itu memang dipilih benar-benar mewah ya teman-teman wow luar biasa masya Allah indah sekali semoga demai islamic center ini menjadi tempat ibadah yang nyaman ya dan dilengkapi juga dengan AC ya teman-teman semakin nyaman untuk jemaah untuk sholat nah ini pembatas saf laki-laki dan perempuan nah dari pembatasnya aja pun terlihat pilihannya mewah ya teman-teman memberikan kesan yang mewah sekali wow lampu di langit-langitnya itu juga indah pas pokoknya dipandang mata ya karpetnya juga empuk nah jadi demai islamic center ini juga terdapat banyak tiang-tiang besar yang semakin membuat bangunan masjid ini terlihat kokoh ya wow masya Allah subhanallah benar-benar indah sekali guys gak tau mau berkata apa-apa ini benar-benar indah yuk sekarang kita keluar ini teman-teman ini dari bagian samping tadi ya nah jadi dari menara-menaranya ini pun juga indah ya teman-teman apalagi kalau malam lampunya hidup ya itu terlihat indah sekali jadi buat teman-teman yang berkunjung ke kota dumai jangan lupa mampir untuk beribadah di dumai islamic center ini walaupun belum selesai 100% tapi keindahannya sudah terpampang nyata di depan mata ya teman-teman jadi jangan lupa berkunjung ke dumai islamic center yang nantinya bakalan menjadi ikonnya kota dumai salah satu ikon kota dumai ya wow luar biasa gak sanggup berkata-kata ya teman-teman saking indahnya bangunan masjid ini semoga bisa menjadi membuat nyaman masyarakat yang beribadah disini terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai ya jangan lupa di like, comment, and subscribe di sekah channel karena kita tetap bakalan jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya kita bakalan tetap makan-makan dari satu tempat makan ke tempat makan lainnya buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat mana lagi yang bakalan kita kunjungi boleh di komen-komen di kolom komentar ya nah sekarang kita mau istirahat dulu sembari menunggu waktu sholat maghrib sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye